Apa itu Adobe After Effects? Ini adalah software atau perangkat lunak yang dikembangkan oleh Adobe. Ini digunakan untuk pembuatan film dan post produksi pada video. Oke, selamat datang kembali di channel saya. Baiklah, dalam video kali ini kami akan membahas tentang 10 alternatif Adobe After Effects terbaik, gratis dan berbayar. Oke, alternatif Adobe After Effects yang pertama adalah Wondershare Filmora Pro. Ini adalah tampilan dari halaman website-nya. Di sini dijelaskan juga beberapa fiturnya dan detail dari produk mereka. Kalian dapat menggunakannya sebagai alternatif dan untuk mendownloadnya, kalian bisa tekan tombol free download di sini. Alternatif berikutnya yaitu adalah Wax. Ini dibuat khusus untuk platform Windows. Namun kalian juga dapat menggunakannya pada OS lainnya, seperti Linux dengan menggunakan software tambahan. Ini adalah halaman website-nya. Di sini terdapat beberapa detail. Kalian bisa mendownloadnya pada bagian paling bawah dari halamannya, atau dengan menggunakan tombol free download pada bagian atas. Alternatif selain After Effects yang berikutnya, yaitu adalah HitFilm Pro. Ini adalah tampilan dari halaman website-nya. Di sini dijelaskan berbagai macam fitur terkait dari software-nya. Kalian bisa menggunakannya sebagai pengganti dari Abdul After Effects. Bisa kita lihat di sini, terdapat berbagai macam fitur dari aplikasinya. Serta dengan detail dan penjelasan dari produk mereka. Pada bagian atas, kalian dapat melihat video demo dari aplikasi ini. Selanjutnya adalah software Blender. Ini adalah tampilan dari halaman website-nya, yaitu adalah Blender.org. Pada halaman website-nya, terdapat beberapa penjelasan, detail, serta fitur-fiturnya. Ya, dapat kita lihat di sini. Di sini, pada bagian bawahnya, ada tombol download. Atau kalian juga bisa menggunakan tombol yang terdapat pada bagian atas untuk mendownload software ini. Alternatif selain After Effects yang berikutnya, yaitu adalah software Natron. Ini adalah tampilan dari halaman website-nya. Di sini juga dijelaskan beberapa macam fitur dari software ini. Ia, dapat kalian lihat di sini. Di sini juga ada tampilan user interface dari software ini. Untuk mulai mencoba dan menggunakannya, kalian dapat mendownloadnya secara langsung pada bagian atas dengan mengklik tombol download. Berikutnya, yaitu adalah Apple Motion Final Cut Pro. Ini adalah tampilan dari halaman website-nya. Pada bagian paling atas, jelaskan beberapa detail terkait software-nya. Dan kemudian, berbagai macam fiturnya juga dijelaskan di sana. Serta tampilan user interface dari software-nya. Ia, dapat kita lihat di sini. Perlu kalian ketahui bahwa ini adalah software berbayar oleh Apple. Untuk mulai mencobanya, kalian dapat menekan tombol free trial. Yang ketujuh adalah software Fusion. Tempat kita lihat di sini. Ini adalah tampilan dari halaman website Fusion. Di mana di sini dijelaskan detail dan beberapa fitur dan keunggulan dari software ini. Ia, perlu kalian ketahui bahwa software ini biasanya digunakan oleh para profesional video editor untuk produksi film-film Hollywood yang terkenal. Dan ini merupakan software yang berbayar selain dari Apple Motion. Untuk mendownloadnya, kalian dapat menekan tombol download pada bagian atas dari halamannya. Selanjutnya, yaitu adalah Wondershare Filmora 9. Ini juga merupakan produk dari Wondershare Video Editor. Namun dengan beberapa fitur minim dari versi Pro-nya. Ini adalah tampilan dari halaman website Wondershare Filmora. Di sini dijelaskan fitur serta detail dari software ini. Serta juga user interface dari software-nya. Ya, dapat kita lihat di sini. Ini juga merupakan software yang berbayar. Untuk mulai mencoba dan menggunakannya, kalian dapat menekan tombol try it free. Software selain After Effects, yaitu adalah Nook dari Foundry. Seperti yang dapat kalian lihat di sini. Ini adalah tampilan dari halaman website-nya. Di mana di sini dijelaskan detail serta fitur-fitur yang mereka tawarkan dalam software Video Editor mereka. Benar. Ini juga merupakan software yang berbayar. Untuk dapat mulai mencoba dan menggunakannya, serta mendownloadnya, kalian dapat menekan tombol try for free. Software Alternative Adobe After Effects yang terakhir di sini, yang akan kami bahas, yaitu adalah Autodesk Smoke. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah tampilan dari halaman website-nya. Di mana di sini, jelaskan beberapa fitur-fitur serta detail dan juga sistem requirements dari software ini. Untuk dapat menggunakannya, kalian dapat mencoba download a free trial. Jadi, software apa yang harus saya pilih? Ya, jika Anda masih tidak tahu mana software yang harus Anda pilih untuk proyek Anda, di sini kami pribadi merekomendasikan aplikasi Blender. Selain ini dirancang untuk pengguna kelas menengah, mereka juga mudah digunakan daripada software Adobe After Effects. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.